Tempat keramat Tepatnya di bibir pantai Widuri Kesan ringgit berganti dengan suasana nyaman dan akrab Seolah sedang berkunjung ke tempat kerabat Pesihara bebas memilih tempat yang pas untuk bermunajat Boleh hanya bersihara, namun tidak dilarang jika ada musafir yang ingin bermalam Kedudukan makam Syekh Maulana Samsudin semakin strategis Karena menjadi jujukan para politisi yang ingin meraih kekuasaan Hal ini tidak terlepas dari karomah yang dimiliki Syekh Maulana Samsudin Yang semasa hidupnya menjadi orang kepercayaan kerajaan Mataram Selain itu, Syekh Maulana Samsudin juga dikenal memiliki ilmu linuih dan olah kanuragan mumpuni Menurut jurukunci makam Gai Samsul Huda Syekh Maulana Samsudin mendapat julukan Kijogo Segoro Artinya, beliau memiliki kemampuan tempur di laut layaknya seorang laksamana Dengan alasan itu, tidak mengherankan jika yang berwasilah kepada Syekh Maulana Samsudin Utamanya para politisi Terlebih menyelang gelaran pemilu Bilkada hingga Bilkades Pengelolaan makam berada di bawah naungan Yayasan Makam Syekh Maulana Samsudin Di mana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Berikut bincang-bincang risalah misteri dengan Gai Samsul Huda di awal Desember 2022 lalu Kita lihat dari biwayat atau sejarah beliau yang menurut beliau Habib Dutfi ya Beliau kan seorang negarawan Contoh begini, ketika bapak jadi lurah Otomatis kan punya power sendiri untuk pengaruh tersendiri bagi penerus-penerusnya Nah begitu juga beliau, beliau kan seorang negarawan Kalau dilihat dari cerita yang dihukum yang disampaikan Beliau juga masih kepercayaan Mataram Nah makanya kan sumber dari sebuah kedudukan Banyak-banyak orang yang cari kedudukan atau apa kan Ya berwasilah lah ya Berwasilah Ya melalui beliau Mungkin ganti dari Allah Melalui beliau Seperti itu Walaupun beliau ya memang bukan cuma sebasifikasi itu dok Karena beliau juga seorang ulama besar ya Itu beliau kan punya beliau juga di Joko Di Joko segera Nah karena beliau menurut Habib Dutfi Beliau itu ahli di meja perang dan laut Kalau sekarang itu laksamana ya Dan laut nah akan seperti itu Semuanya ya Ya otomatis kan kaitannya dengan jabatan-jabatan Karena masa hidupnya Itu dari sebuah Kepemerintahan Apalagi sebentar lagi era-era pemeluh Mesti ramai sini ya Iya dewan-dewan pada calon-calon lah yang mau mencalonkan diri jadi dewan lah Kalau ini misalkan apa harus nginep Boleh yang penting kan meninggalkan identitas Misalkan sama satu minggu atau ya paling kira kami belikan waktu satu minggu lah Itu waktu itu pun harus ada identitasnya KTP misalkan ya KTP Satu hari dua hari tiga hari Maksimalnya paling itu satu minggu Karena mungkin kan berantah gurunya untuk kreator disini Satu minggu atau berapa kan seperti itu Biasanya apa yang mereka lakukan Bersihara Sholat lima waktu disini Bersihara Biasanya kalau malam pada pikiran Ataupun pagi ini ada yang puasa Musyafir-musyafir yang kesini Ini pas lagi Apalagi ada satu orang musyafir itu Jadi juga musyafir-musyafir itu kan dari satu makam ke makam yang lain Kalau dulu sih sebelum ini rame banget kayak gini Bersiharaannya belum banyak banget Masih sepi ya Itu musyafir disini sampai 10 orang 15 orang Banyak-banyak disini musyafir Sekarang kalau pesiara rame banyak Banyak pesiara yang ada disini kan Yang musyafir kan butuh satu tempat yang menilai Terlalu rame banyak pesiara Karena akhirnya mereka terganggu juga Tempatnya juga gak ada sih Ini kalau satu minggu kan full Sholat aja juga gak di sholat Lakam-makam juga sholat-sholat semua Mulai-mulai ramainya Kalau pesiara kesini sejak kapan? Kalau pesiara disini mulai rame sekitar tahun Tahun 2000 Tahun 2006 pak Iya tahun 2000 sudah ada bis-bis yang kesini Tapi begitu sudah mulai rame itu mulai tahun 2013 lah 2013 ke sini Saya masuk ke sini tahun 2013 sih Bukas di sini 2013 Sudah ada beberapa bis Yang sekarang alhamdulillah mulai sekarang Yang dulunya pesiara itu paling Jawa Tengah Sama Jawa Barat TKI Sekarang malah Jawa Timur sudah mulai bertatangan ke sini Jadi hatinya cakupan peziara sudah semakin meluas ya? Meluas Bahkan sampai luar Jawa Dari yang Kalimantan Kayak Rampung Medan Alhamdulillah sudah Sudah kesini Yang didalam itu makam ya Pak Iya Itu ibaratnya penutupnya atau apa Mungkin bisa diceritakan Pak Perawatannya apa yang dilakukan Terhadap makam dan terhadap hal-hal lain yang melindungi makam itu Kalau untuk makamnya Karena itu tak cukup Tak kasih cukup seperti itu Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Artinya terkadang kan Orang terlalu apa Ngambil tanah-tanahnya Pak Nah itu kan berbahaya Nah itu akhirnya tak kasih cukup itu Terus orang Naruh uang di Lubang makam Nah yang rejian-rejian itu kan Akhirnya kan Bisa menimbulkan fitnah Di satu sisi petugas Ada petugas atau pengurus Nah itu uang disitu nanti Pertanggung jawabannya bagaimana Itu kan Susah Akhirnya tak tutup Seperti itu Pak Nah itu Itu nanti Dilepas setiap Setiap mau hal Perayaan hal Halnya beliau Halnya itu Hari Jumat Akhir menjelang Ramadan Nah menjelang Ramadan berarti bulan Syakban Jumat Syakban akhir Kalau mekanisme itu tadi Kalau menjelang hal ya Kita buka Ganti Melati semua Kita Arias Melati Selatih hal awal Ramadan Biasanya pertengahan Ramadan Biasanya pertengahan Ramadan lah Buruknya Itunya cukupnya Tak tutup lagi Itu sudah jutsi semua bersih Tutup lagi Apa Pak Pesan Bapak Terhadap Para penjara Atau kepada Para jamaah Yang punya keinginan Pesan saya Cuma gini Artinya Yang harus kita yakini bersama Wali itu Ibarat Aliran air Kalau kita sentuh air Airnya Itu otomatis kan Ada gelombangnya Wali itu Sudah tahu Kedatangan kita Jadi Untuk menghindari Akidah yang usah Tidak usah terlalu Minta-minta Yang berlebihan lah Seperti itu Doakan saja Doakan saja Beliunya Jadi Dengan kita Mendoakan beliau Otomatis beliau akan Mendoakan kita Jadi Wali itu Ibarat Cermin yang Cermin yang bening Kalau cermin yang bening Kita sorot Itu otomatis Lampunya kan Akan memantul ke kita Nah Jadi yakinlah Pada para bersihara Bahwa Para awliya ilah Yang kita siarai Itu ibarat Cermin yang kita Sorot pakai lampu Jadi Pasti akan memantul Kepada kita Jadi Tidak usah Mohon maaf Minta ini dan itu Cukup sorot saja Kita Doakan saja beliau Doa itu akan Kembali kepada kita Ibarat air Kalau tidak ada Ibarat air Waliya Allah Itu Gelas Yang airnya penuh Mana Otomatis air itu Akan kembali ke kita Karena Kelas itu airnya Sudah penuh Jadi mohon Pada-pada siarai semua Silahkan berisiara Ke makam Wali manapun Dengan satu Tingkat yang baik Bahwa Sesuai dengan Anjuran Rasulullah Datanglah ke makam Atau Ia ke makam Untuk mengingat mati Dan seperti itu Jadi Akan merubah Apalagi di jaman-jaman Yang sekarang Ini serba materialistis Jadi Dengan kita Mengingat mati Kan akan mengendalikan Nafsiah kita Yang terlalu Perlebihan Dalam urusan duniawi ini Jadi Artinya Ini adalah Jalan untuk Memangun Kesadaran Dan prospeksi Kira-kira begitu Pak Iya Introspeksi diri Bahwa kita semua Nantinya akan dikubur Wali-wali ini Walaupun Umurnya sekian ratus tahun Lamanya Tapi masih dikenal Itu karena apanya Itu karena apanya Nah itu kan karena Ahlak beliau Tingkat keimanan beliau Itu yang harusnya kita Kita Tafakuri Setiap kita Bersejarah ke Makam wali Agar keilmuan beliau Memancar Pada Syukur-syukur Ahlaknya beliau itu Patut kita Nah Patut kita Renungkan bersama Untuk menjadikan Suri Toladan Jangan Jangan hanya segetar Datang Urusan duniawi Mohon maaf Urusan duniawi Jangan Tapi datangilah Sebagai Introspeksi diri Bahwa kita Kelak Sama akan dikuburkan Tapi apakah kita Setelah meninggal Akan sama Disiarai Seperti para Oliya ilahi Betaji Apakah nama kita Akan dikenang oleh Generasi penurus kita Seperti beliau-beliau ini Harusnya kan ke situ Jadi akan Nafsiah kita Yang terlalu Perlebihan Dalam urusan duniawi Itu akan Reda Itu hikmah Di antara kita Bersejarah ke makam Sedangnya kita ingat mati Oh iya Setelah mati Kita gak bawa apa-apa Ngapain kita ke kuburan Minta ini Dan itu Ngatanya yang dikubur Gak bawa apa-apa Sampai jumpa